Halo Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku NR Rani Kali ini kita mau bahas mengenai daun pisang, gimana cara nyimpannya Dan disini saya nyimpan daun pisang selama 1 bulan, warnanya pun masih hijau Yuk kita bahas bareng, stay tune terus Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta loncengnya ya Terima kasih Hai teman-teman, jadi sebelum kita ke tahap tipsnya Kita siapkan dulu apa saja yang diperlukan Ada lap kain bersih, ada kertas, dan ada karet Selanjutnya, kita masuk ke tips yang pertama Hanya simple ya teman-teman, untuk tips yang pertama ini Jadi sebelum kita masukkan, sebelum kita simpan, kita bersihkan dulu Disini sudah saya bersihkan dengan air, setelah itu kita keringkan, benar-benar kering Setelah itu baru kita bersih ya teman-teman Udah kita lipat seperti ini aja Jadi tanpa ikat, tanpa pakai kertas pun, tanpa dibungkus, sudah kita seperti ini aja Next, selanjutnya kita masuk ke tips yang kedua Di tips kedua tetap sama, jadi sebelum kita simpan, kita bersihkan dulu daunnya Lalu kita gulung seperti ini Jadi gulung aja kayak gini teman-teman Selanjutnya kita ambil kertas yang tadi, yang sudah kita siapkan Lalu kita bungkus daunnya yang sudah digulung ini, seperti ini Jadi diusahakan rapat, jadi biar nggak ada udara yang masuk lagi Jadi nanti selanjutnya kita kasih karet Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik video ini Semoga apa yang saya share bermanfaat ya Dan mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, dan komen Serta kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar untuk kemajuan dari channel ini Next, ini teman-teman sudah jadi, sudah siap untuk kita simpan Jadi yang pertama, yang tanpa kertas kita taruh di freezer Kita taruh seperti ini saja Selanjutnya, untuk yang kertas ini kita taruh di bagian bawah rak sayur Sudah seperti ini Dan ini saya awal simpan di tanggal 1 Februari 2021 Setelah itu setelah 1 bulan Baru saya keluarkan, tidak terlalu lama ya teman-teman ya Di tanggal 3 Maret Dan ini yang hasil dari freezer Serta ini yang dari bawah Sebenarnya, ini kemarin di 1 minggu 1 minggu setelah penyimpanan Saya record, karena kehapus Akhirnya nggak bisa saya tampilkan di sini Nah, di sini untuk yang pakai kertas ini sudah kelihatan kering teman-teman selama 1 bulan Jadi selama 1 bulan ini kering ya Tapi, 1 minggu ini yang dari kertas itu lebih segar daripada yang di freezer Bagi saya Nah, kalau yang 1 bulan ini kering sekali Bisa dilihat kan teman-teman jadi kering Next, untuk yang di freezer Kalau yang di freezer Ini memang Nggak kering Jadi tidak kering Warnanya pun tetap hijau Masih hijau Dan ini masih banyak Lalu ini teman-teman apa Bunga esnya sedikit Lalu kita bersihkan Nah, ini masih hijau Hanya saja Aroma dari daun pisangnya sudah agak berkurang Karena sudah penyimpanan selama 1 bulan Dan ini sudah benar-benar Sudah nggak kaku sama sekali Untuk yang di taruh di freezer Dan Untuk melipatnya pun Mudah, gampang Nah, ini saya coba dibuat contong kayak gini Ini kelihatannya itu lebih mudah Jadi warnanya masih tetap hijau ya Kalau untuk warna hijau tetap lebih bagus di freezer Nah, seperti ini teman-teman Jadi kalau menurut saya Untuk tahan lama Dalam jangka waktu yang panjang Penyimpanan lebih baik Taruh di freezer Kalau ingin warna tetap hijau Tapi kalau untuk jangka waktu sebentar Satu minggu, dua minggu Kita butuhkan Lebih baik taruh di bagian bawah Karena itu Apa ya Daunnya itu masih tetap wangi dan segar Jadi semuanya tergantung teman-teman Sesuai Disesuaikan lah Dengan Jangka waktunya ya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat teman-teman Dan jangan lupa untuk di-share Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Bye Bye